Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat ternak rumah semua Topik kita kali ini membahas tentang lifespan Apa itu lifespan? Lifespan ini tentang berapa lama ayam itu akan hidup Mari kita ikuti lanjutannya Bagi kita yang tertarik dunia beternak ayam petelur Baik skala kecil-kecilan dan sederhana Ataupun skala besar Tentu akan terbersih di pikiran Anda Sebuah pertanyaan yang sama yaitu Sampai berapa usia ayam ini akan hidup Dan terus berproduksi menghasilkan telur-telur bagi kita Yang biasa kita sebut dengan lifespan Yaitu masa hidup Ini adalah ayam petelur coklat isabron Ayam isabron ini termasuk jenis ayam ras tidak murni Yaitu ayam isabron merupakan strain ayam ras Yang diciptakan di Inggris tahun 1972 Ayam isabron ini memang akan berumur lebih pendek ketika dipelihara di kandang baterai Atau kandang dengan gerak terbatas Yaitu sekitar 2 hingga 3 tahun Karena usia mereka akan termakan akibat produksi telur yang tinggi Dan dipicu untuk terus bertelur sepanjang tahun Sehingga sistem reproduksi mereka tidak diberi istirahat Yang akan mengakibatkan kelelahan Sehingga kelelahan dapat terjadi Dan dalam beberapa kasus akan menyebabkan kematian dini Taukah anda bahwa ayam-ayam isabron ini Akan bisa hidup lebih dari 5 hingga 8 tahun Jadi cukup lama Tinggal bagaimana kita memberikan perhatian pada mereka Dan dari sumber yang saya peroleh menyebutkan Dengan standar pemeliharaan dan perawatan yang baik Bagi ayam-ayam ini Maka pada akhirnya akan menentukan Berapa lama ayam-ayam ini akan bertahan hidup Jika menjual telur-telur dari ayam-ayam ini Adalah satu-satunya tujuan dalam pemeliharaan ayam anda Maka memilih jenis ayam petelur coklat isabron ini Adalah pilihan yang benar Karena ayam isabron ini termasuk ayam petelur yang subur Dan bisa memberi anda lebih dari 300 butir telur Berukuran besar berwarna coklat dalam setiap tahunnya Ayam-ayam ini juga bisa bertelur lebih awal sekitar usia 20 hingga 22 minggu Daripada ayam-ayam jenis ras lainnya Dan ayam-ayam ini akan bertelur lebih sedikit di bulan-bulan tertentu Walaupun produksi turun Tapi tetap saja ayam-ayam ini menghasilkan telur Tapi kita harus pahami Ayam-ayam ini produktif bertelurnya akan tinggi sekitar 85% hingga 95% Hanya selama 2 tahun pertama Selanjutnya di tahun berikutnya akan menurun antara 75% hingga 85% Ketika produksi turun inilah ayam-ayam ini akan diafkir oleh pemiliknya Dikarenakan secara matematis Tidak ketemu antara biaya pakan dan jumlah telur yang dihasilkan Karena ayam-ayam ini sudah bekerja keras memberi pasokan telur yang banyak selama 2 tahun Maka fisik-fisik ayam ini pun akan turun dan melemah Sehingga usia ayam-ayam ini pun akan berkurang secara signifikan Dibandingkan jenis ayam-ayam ras murni lainnya Memasuki usia 1 tahun hingga 2 tahun Anda akan mendapatkan fakta banyaknya ayam-ayam ini yang kehilangan banyak bulu Hal ini dikarenakan ayam-ayam ini akan mengerahkan protein yang mereka peroleh dari makanan Kedalam produksi telur yang membuat produksi bulu menjadi terlewatkan dan terhambat Tapi setelah 2 tahun lebih ketika produksi telur ayam-ayam ini mulai turun Menjadi sekitar 75% hingga 85% Maka bulu-bulu ayam ini akan menjadi normal kembali Dan ayam-ayam ini akan terlihat menarik kembali dengan tampilan bulu-bulu yang komplit Ini masih ayam-ayam yang sama dari pertama kali video saya upload Ayam ini usianya sekarang sekitar 1 tahun setengah lebih Dan masih berproduksi telur yang cukup tinggi Antara 80%, 85% ataupun 90% Tapi ketika ayam itu memasuki usia 1 tahun lebih Banyak kita jumpai bulu-bulu ayam ini sudah mulai trondol atau gundul Kita lihat ayam-ayam ini Biasanya daerah ini terjadi rontok bulu, gundul Ada juga yang Ini sudah mulai tumbuh Ada juga yang rontok di bagian leher Seperti ini Juga ini bulunya habis Seperti ini bulunya akan habis Anda jangan panik Ketika masuk usia 2 tahun Ayam-ayam ini akan tumbuh bulu kembali Ini akibat Ayam-ayam ini Mengalokasikan semua protein yang dia dapat dari makanan Untuk produksi telur Karena masa produktif telur yang tinggi itu ketika ayam-ayam ini Usia 1 hingga 2 tahun Usia 2 tahun pertama Dan untuk mengatasi segala kerontokan bulu ini Untuk mengembalikannya Kita bisa menggunakan premik Kita bisa membantu menggunakan premik Premik ini Salah satunya Merek yang biasa saya pakai adalah Topmic Berisi vitamin Ada asam amino Ada kalsium Yang akan membantu kualitas telur Dan produktif telur tetap tinggi Dan ayam-ayam ini Akan Kembali Tumbuh bulu secara lengkap Sehingga Ketika memasuki usia 2 tahun Ayam-ayam ini Akan kembali terlihat menarik Dengan bulu-bulu yang komplit Ini dulu kandang Ayam yang sekarang Usia ayamnya sudah 2 tahun Cuman sebagian sudah bercampur Ayam-ayam usia 2 tahun ini Masih produktif telurnya tinggi Dan kita lihat Kondisi bulunya Tidak rontok Dan sudah kembali normal Dulunya ayam-ayam ini pun mengalami Kondisi rontok bulu Ya Sekarang Seperti ini Bulu-bulunya halus Ya Ini juga ayam yang sudah Usia 2 tahun Kondisi ayamnya Masih bagus Bulu-bulunya komplit Tapi kita lihat Usia Semakin tua Pial ayamnya Jengger ayamnya juga Terlihat Mulai jatuh Ya Dan Tidak terlalu Cerah lagi Seperti halnya Dulu Untuk itu ketika Ayam-ayam ini Memasuki usia 1 tahun ke atas Yang harus kita lakukan Adalah membantu Memenuhi nutrisi komplit Untuk ayam-ayam ini Anda bisa Memberikan premik Dalam makanannya Premik yang biasa Saya gunakan adalah Bermerek topmik Yang bentuknya seperti ini Yang kalau kita lihat Labelnya Terdiri dari Kalsium Asam amino Vitamin Vitamin komplit Dan semua unsur-unsur tersebut Sangat membantu sekali Bagi ayam-ayam Untuk Mengembalikan Pertumbuhan bulu Dan juga Membantu produksi telurnya Tetap stabil Sudah kita ketahui Bahwa ayam isabron ini Bukanlah jenis ayam ras murni Tapi merupakan Ayam komersil Yang dimanfaatkan Dan diekploitasi Sebagai ayam penghasil telur Saya sendiri Lebih menyukai Produksi ayam ini Di tahun pertama Dan kedua Hanya 80% Hingga 85% Karena dengan Produksi yang Seperti itu Akan memperpanjang Usia ayam itu sendiri Agar bisa bertelur Dan terus bertelur Stabil Hingga usia 4 tahun 5 tahun Atau bahkan 8 tahun Karena ukuran telur Isabron ini Standarnya adalah 15 hingga 16 butir Per kilogram Anda bisa coba Lihat ketika kita Melakukan penimbangan Langsung Dengan 15 butir Telur Kita dapati Ukuran Berat 1 kilogram Lebih 10 gram Sedangkan Kalau 16 butir Telur Kita timbang Beratnya Sekitar 1 kilogram Lebih 70 gram Jenis ayam Isabron ini Terkenal Menghasilkan Ukuran telur Yang Lebih Besar Sehingga Dalam 1 kilo Bisa Dihasilkan Antara 15 16 16 Butir Telur 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 Seperti Ini Ukurannya Dan Cukup Besar Terjadinya Rontok Bule Terjadinya Akibat Muncul Sifat Mengeram Alami Pada Ayam Ayam Ini Karena Ayam Isabron Ini Bukan Ayam Ras Murni Terkadang Ada Beberapa Ayam Yang masih memiliki sifat mengeram alami dari induknya dan setelah melewati masa mengeram maka ayam-ayam ini bisa mengalami rontok bulu dengan pola pemeleraan umbaran seperti ini maka Anda tidak perlu lagi mengafkir ayam lalu perluka kita mengafkir ayam di usia 2 tahun jawabannya dengan pola pemeleraan umbaran seperti ini dan dengan pakan semi-fermented maka insya Allah Anda tidak perlu lagi mengafkir ayam karena ayam-ayam ini akan tetap terus bertelur di atas 2 tahun sebanyak 75% hingga 80% atau dalam seminggu masih menghasilkan telur 4 hingga 5 butir telur ayam-ayam ini pun masuk usia 2 tahun masih produktif telur cukup tinggi artinya ketika ayam itu ada 10 beberapa hari tertentu dalam seminggu bisa menghasilkan 10 telur artinya masih 100% hari-hari biasanya mereka bisa bertelur ya antara 7 butir atau 8 butir dan dengan ukuran telur yang standar berisi 15 hingga 16 butir per kilogram maka tentu saja kita masih memiliki keuntungan jadi dari 100 ayam ketika hanya bertelur 75% Anda tidak usah khawatir karena ayam Anda dalam sehari masih menghasilkan 5 kilogram telur ayam isabron ini kalau kualitasnya bagus maka di 2 tahun pertama setiap tahunnya bisa menghasilkan telur antara 300 butir hingga 350 butir itu untuk tahun pertama dan tahun kedua selanjutnya akan menurun dalam tahun ketiga dan keempat bisa bertelur antara 250 hingga 300 butir atau 200 butir hingga 250 butir dan itu masih lumayan panjang usia mereka hingga 4-5 tahun atau bahkan bisa 8 tahun ini ada beberapa situs luar negeri yang bisa Anda ambil sebagai referensi tentang ayam-ayam petelur coklat isabron dan di situs ini cukup komplit dalam menjelaskan tentang masa produktif ayam hingga masa hidup ayam untuk itu rawat dan sayangi ayam-ayam ini secara maksimal agar keuntungannya akan kembali kepada Anda demikian video chicken coop kali ini kita jumpa lagi di next video salam sukses selalu semua selamat menikmati